Sudah menuju ke halaman di istilah kepresidenan dengan agenda penanaman pohon. Betul sekali, jadi agenda ini adalah khusus dilakukan setelah kunjungan sebelumnya yaitu ke DPR RI untuk menyampaikan pidato ke negaraan dan kemudian dilanjutkan dengan ke Masjid Istiqlal Jakarta. Ini adalah agenda terakhir, tetapi sebelum penanaman pohon kita coba untuk mereview sedikit Andrew ya, bahwa sebelumnya juga sempat dilaksanakan pertemuan tertutup bersama dengan para ulama-ulama dan dibuka dengan pertanyaan pertama yaitu oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Ketua MUI. Dalam agenda penanaman pohon ini mengingatkan ketika Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, hadir mendatangi tanah suci seperti itu, menanam pohon juga yang dijuluki dengan pohon Soekarno, Dita ya. Kali ini sebagai simbol dan juga makna hidup bermanfaat seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi DAKW MUI, Kiai Hulil Nafis, bahwa Raja Salman akan menanam pohon. Kemarin sudah ada nama sebenarnya pohonnya, Garden Al Saud seperti itu, namanya kemarin di Istana Bogor, tapi apakah nama pohon dan juga tempat itu akan disiapkan di titik yang berbeda, tapi nama yang sama, Dita? Bisa jadi namanya tetap sama, Dora, karena dilihat dari kondisi ataupun cuaca yang saat ini sangat memungkinkan, sangat bersahabat untuk kemudian ditaksanakan kegiatan penanaman pohon. Kita harapkan kita berdoa sama-sama bahwa hari ini cuaca dan kondisi sangat mendukung, sehingga agenda kenegaraan terakhir yaitu menanam pohon di halaman Isana Kepresidenan Jakarta bisa berlangsung dengan lancar. Dan ini iring-iringan, apakah Presiden Joko Widodo juga yang menyertai kalau sebelumnya di Istana Bogor Presiden Joko Widodo yang mendampingi langsung Raja Salman tanpa hanya Iandro ya? Betul sekali. Jadi Presiden Joko Widodo yang mengendalikan kendaraan dan bersama dengan Raja Salman di sampingnya. Dari delegasi Arab Saudi, Raja Salman tidak sendirian, mengajak beberapa pangeran, para menteri, bahkan diantaranya ada Putra Mahkota, pangeran Muhammad bin Nayef bin Abdul Aziz, kemudian pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz, ada pangeran Halid bin Bandar, dan juga pangeran Faisal bin Halid bin Sultan yang juga hadir di Istana Kepresidenan. Pangeran-pangeran ini totalnya ada 25 orang pangeran berserta dengan 10 menterinya, dan kalau kita melihat di media sosial yang ramai sekali di Indonesia, yaitu pangeran-pangeran yang menjadi sorotan. Kita bisa sebutkan ya, ada Muhammad bin Salman Al Saud, dan ini adalah menteri pertahanan yang saat ini sudah digadang-gadang juga untuk melanjutkan periode pemerintahan dari Raja Salman, meskipun banyak sekali sebenarnya yang ingin melanjutkan tahta dari kepemimpinan Raja Salman. Oke, kita lihat bersama, inilah proses penanaman pohon, mungkin juga kamera bisa lebih dekat lagi, kita akan melihat nih, kira-kira nama pohonnya dicuduki apa, Dita? Nah, saat ini didampingi langsung oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, didahului oleh Presiden Jokowi Dodo dengan mengeruk tanah di halaman Istana Kepresidenan. Dan tentunya pohon ini adalah sebagai pohon bersejarah, yaitu tentang kunjungan Raja Salman, yaitu Raja Arab Saudi ke Indonesia, dan ini ada sebuah simbol juga, bahwasannya hubungan bilateral antara kedua negara. Kita terjalin. Kita sambung kembali, Dero. Jadi kalau misalnya tadi pangeran-pangeran dia menjadi sorotan sebagai pangeran pendamping, kalau tadi Muhammad bin Salman al-Saud, kemudian pangeran lainnya adalah pangeran Khalid bin Bandar, kemudian ada pangeran Faisal bin Khalid bin Sultan, pangeran Mansur bin Mukren, Ahmad bin Fat bin Salman bin Abdul Aziz al-Saud, kemudian ada juga Abdullah bin Mutaib al-Saud. Jadi beberapa pangeran yang dibawa oleh Raja Salman ini merupakan pangeran yang selalu dibawa dalam kunjungan keliling Asianya. Bahkan ada putra mahkota pangeran Muhammad bin Nayef bin Abdul Aziz, serta pangeran Khalid bin Badar yang juga ikut serta dalam delegasi Arab Saudi ke Indonesia kali ini. Tampaknya Raja Salman sudah mulai menempati kendaraan, sudah memasuki kendaraan untuk kemudian bertolak kembali ke hotelnya. Tidak ada lagi agenda khusus di hari kedua ini, Dero ya. Dan ini adalah agenda terakhir di hari kedua dengan ditutup, yaitu dengan kegiatan penanaman pohon tepat di halaman istana kepresidenan Jakarta. Dan nanti kita akan membahas juga soal sektor ekonomi yang saat ini sedang digalak-galakan sebagai visi 2030 Arab Saudi khususnya tentang penanaman investasi Arab Saudi melalui perusahaan tambang negara Saudi yaitu Aramco sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat. Atau mungkin bahkan lebih ya kita nanti bisa tanyakan saja langsung kepada pengamat yaitu M. Faisal selaku pengamat ekonomi yang bisa melihat apa sebenarnya dampak yang cukup besar bagi Indonesia. Karena kalau dilihat dari investasi nilainya bahkan dikabarkan lebih besar dari negara lainnya, dilihat dari jumlah rombongan dari seluruh lawatan atau kunjungan ke negara Asia ini merupakan rombongan terbesar. Dengan 1.500 orang, kemudian 25 paheran dan 10 menteri, jumlah delegasi ini merupakan yang pernah terbesar dibawa oleh kerajaan Arab Saudi ke Indonesia. Ada makna dari sisi ekonomi, Dita tadi sudah menyebutkan dari sektor investasi saja, ada nota kesepahaman yang diteritangani di bidang ini sudah menuju ke halaman istana kepresidenan dengan agenda penanaman pohon. Betul sekali, jadi agenda ini adalah khusus dilakukan setelah kunjungan sebelumnya yaitu ke DPR RI untuk menyampaikan pidato penegaraan dan kemudian dilanjutkan dengan ke Masjid Istiqlal Jakarta. Ini adalah agenda terakhir, tetapi sebelum penanaman pohon kita coba untuk mereview sedikit Andrew ya, bahwa sebelumnya juga sempat dilaksanakan pertemuan tertutup bersama dengan para ulama-ulama dan dibuka dengan pertanyaan pertama yaitu oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, selaku ketua MUI. Dalam agenda penanaman pohon ini mengingatkan ketika Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno hadir, mendatangi tanah suci seperti itu, menanam pohon juga yang dijuluki dengan pohon Soekarno, Dita ya. Kali ini sebagai simbol dan juga makna hidup bermanfaat seperti yang digatakan oleh Ketua Komisi DAKW MUI, Kiai Huril Nafis, bahwa Raja Salman akan menanam pohon. Kemana sudah ada nama sebenarnya pohonnya, Garden Al Saud seperti itu, namanya kemarin di Istana Bogor, tapi apakah nama pohon dan juga tempat itu akan disiapkan di titik yang berbeda, tapi nama yang sama, Dita? Bisa jadi namanya tetap sama, Dora ya, karena dilihat dari kondisi ataupun cuaca yang saat ini sangat memungkinkan, sangat bersahabat untuk kemudian dipaksanakan kegiatan penanaman pohon. Kita harapkan kita berdoa sama-sama bahwa hari ini cuaca dan kondisi sangat mendukung, sehingga agenda kenegaraan terakhir yaitu menanam pohon di halaman Istana Kepresidenan Jakarta bisa berlangsung dengan lancar. Dan ini iring-iringan, apakah Presiden Joko Widodo juga yang menyatir kalau sebelumnya di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo yang mendampingi langsung Raja Salman tanpanya iya, Dora ya? Betul sekali. Jadi Presiden Joko Widodo yang mengendalikan kendaraan dan bersama dengan Raja Salman di sampingnya. Dari delegasi Arab Saudi, Raja Salman tidak sendirian, mengajak beberapa pangeran, para menteri, bahkan diantaranya ada Putra Mahkota, pangeran Muhammad bin Nayef bin Abdul Aziz, kemudian pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz, ada pangeran Halid bin Bandar, dan juga pangeran Faisal bin Halid bin Sultan yang juga hadir di Istana Kepresidenan. Pangeran-pangeran ini totalnya ada 25 orang pangeran bersetan dengan 10 menterinya, dan kalau kita melihat di media sosial yang ramai sekali di Indonesia, yaitu pangeran-pangeran yang menjadi sorotan. Kita bisa sebutkan ya, ada Muhammad bin Salman Al Saud, dan ini adalah menteri pertahanan yang saat ini sudah digadang-gadang juga untuk melanjutkan periode pemerintahan dari Raja Salman. Meskipun banyak sekali sebenarnya yang ingin melanjutkan tahta dari kepemimpinan Raja Salman. Oke, kita lihat bersama, inilah proses penanaman pohon, mungkin juga kamera bisa lebih dekat lagi, kita akan melihat nih, kira-kira nama pohonnya diculuki apa Dita. Saat ini didampingi langsung oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Didahului oleh Presiden Jokowi Dodo, dengan mengeruk tanah di halaman Istana Kepresidenan. Dan tentunya pohon ini adalah sebagai pohon bersejarah, yaitu tentang kunjungan Raja Salman, yaitu Raja Arab Saudi ke Indonesia, dan ini adalah sebuah simbol juga, bahwasannya hubungan bilateral antara kedua negara terjalin. Kita sambung kembali, Dero. Jadi kalau misalnya tadi pangeran-pangeran yang menjadi sorotan sebagai pangeran pendamping, kalau tadi Muhammad bin Salman Al Saud, kemudian pangeran lainnya adalah pangeran Khalid bin Bandar, kemudian ada pangeran Faisal bin Khalid bin Sultan, pangeran Mansur bin Mukren, Ahmad bin Fad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, kemudian ada juga Abdullah bin Mutaib Al Saud. Jadi beberapa pangeran yang dibawa oleh Raja Salman ini merupakan pangeran yang selalu dibawa dalam kunjungan keliling Asianya. Bahkan ada putera mahkota pangeran, Muhammad bin Nayef bin Abdul Aziz, serta pangeran Khalid bin Badar yang juga ikut serta dalam delegasi Arab Saudi ke Indonesia kali ini. Tampaknya Raja Salman sudah mulai menempati kendaraan, sudah mulai masuk kendaraan untuk kemudian bertolak kembali ke hotelnya. Tidak ada lagi agenda khusus di hari kedua, Dero ya. Dan ini adalah agenda terakhir di hari kedua dengan ditutup, yaitu dengan kegiatan penanaman pohon tepat di halaman istana kepresidenan Jakarta. Dan nanti kita akan membahas juga soal sektor ekonomi yang saat ini sedang digalak-galakan sebagai visi 2030 Arab Saudi, khususnya tentang penanaman investasi Arab Saudi melalui perusahaan tambang negara Saudi, yaitu Aramco sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat. Atau mungkin bahkan lebih ya, kita nanti bisa banyakkan saja langsung kepada pengamat, yaitu M. Faisal, selaku pengamat ekonomi yang bisa melihat apa sebenarnya dampak yang cukup besar bagi Indonesia. Karena kalau dilihat dari investasi nilainya bahkan dikabarkan lebih besar dari negara lainnya, dilihat dari jumlah rombongan, dari seluruh kelawatan atau kunjungan ke negara Asia, ini merupakan rombongan terbesar. Dengan 1.500 orang, kemudian 25 paheran dan 10 menteri, jumlah delegasi ini merupakan yang pernah terbesar dibawa oleh kerajaan Arab Saudi ke Indonesia. Ada makna dari sisi ekonomi, Dita tadi sudah menyebutkan dari sektor investasi saja, ada nota kesepahaman yang ditandatangani di bidang ini sudah menuju ke halaman istana kepresidenan dengan agenda penanaman pohon. Betul sekali, jadi agenda ini adalah khusus dilakukan setelah kunjungan sebelumnya, yaitu ke DPR RI untuk menyampaikan pidato ke negaraan dan kemudian dilanjutkan dengan ke Masjid Istiqlal Jakarta. Ini adalah agenda terakhir, tetapi sebelum penanaman pohon, kita coba untuk mereview sedikit Andrew ya, bahwa sebelumnya juga sempat dilaksanakan pertemuan tertutup bersama dengan para ulama-ulama dan dibuka dengan pertanyaan pertama yaitu oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, selaku ketua MUI. Dalam agenda penanaman pohon ini mengingatkan ketika Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, hadir mendatangi tanah suci seperti itu, menanam pohon juga yang dijuluki dengan pohon Soekarno, Dita ya. Kali ini sebagai simbol dan juga makna hidup bermanfaat seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi DAKWAMUI, Kiai Hulil Nafis, bahwa Raja Salman akan menanam pohon. Kemarin sudah ada nama sebenarnya pohonnya, Garden Al Saud seperti itu, namanya kemarin di Istana Bogor, tapi apakah nama pohon dan juga tempat itu akan disiapkan di titik yang berbeda, tapi nama yang sama, Dita? Bisa jadi namanya tetap sama, Dora ya, karena dilihat dari kondisi ataupun cuaca yang saat ini sangat memungkinkan, sangat bersahabat untuk kemudian dilaksanakan kegiatan penanaman pohon. Kita harapkan, kita berdoa sama-sama bahwa hari ini cuaca dan kondisi sangat mendukung, sehingga agenda kenegaraan terakhir yaitu menanam pohon di halaman Istana Kepresidenan Jakarta bisa berlangsung dengan lancar. Dan ini iring-iringan, apakah Presiden Joko Widodo juga yang menyatir kalau sebelumnya di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo yang mendampingi langsung Raja Salman, tampaknya iya, Dora ya? Betul sekali. Jadi Presiden Joko Widodo yang mengendalikan kendaraan dan bersama dengan Raja Salman di sampingnya. Dari delegasi Arab Saudi, Raja Salman tidak sendirian, mengajak beberapa pangeran, para menteri, bahkan diantaranya ada Putra Mahkota, pangeran Muhammad bin Nayef bin Abdul Aziz, kemudian pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz, ada pangeran Halid bin Bandar, dan juga pangeran Faisal bin Halid bin Sultan yang juga hadir di Istana Kepresidenan. Pangeran-pangeran ini totalnya ada 25 orang pangeran berserta dengan 10 menterinya, dan kalau kita melihat di media sosial yang ramai sekali di Indonesia, yaitu pangeran-pangeran yang menjadi sorotan. Kita bisa sebutkan ya, ada Muhammad bin Salman Al Saud, dan ini adalah menteri pertahanan yang saat ini sudah digadang-gadang juga untuk melanjutkan periode pemerintahan dari Raja Salman, meskipun banyak sekali sebenarnya yang ingin melanjutkan tahta dari kepemimpinan Raja Salman. Oke, kita lihat bersama, inilah proses penanaman pohon, mungkin juga kamera bisa lebih dekat lagi, kita akan melihat nih, kira-kira nama pohonnya dijuluki apa, Dita? Saat ini didampingi langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo. Didahului oleh Presiden Jokowi Dodo, dengan mengeruk tanah di halaman Istana Kepresidenan. Dan tentunya pohon ini adalah sebagai pohon bersejarah, yaitu tentang kunjungan Raja Salman, yaitu Raja Arab Saudi ke Indonesia, dan ini adalah sebuah simbol juga, bahwasannya hubungan bilateral antara kedua negara terjalin. Kita sambung ke Balindro, jadi kalau misalnya tadi pangeran-pangeran yang menjadi sorotan sebagai pangeran pendamping, kalau tadi Muhammad bin Salman Al Saud, kemudian pangeran lainnya adalah pangeran Khalid bin Bandar, kemudian ada pangeran Faisal bin Khalid bin Sultan, pangeran Mansur bin Mukren, Ahmad bin Fad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, kemudian ada juga Abdullah bin Mutaib Al Saud. Jadi beberapa pangeran yang dibawa oleh Raja Salman ini merupakan pangeran yang selalu dibawa dalam kunjungan keliling Asianya. Bahkan ada putra mahkota pangeran Muhammad bin Nayef bin Abdul Aziz, serta pangeran Khalid bin Badar yang juga ikut serta dalam delegasi Arab Saudi ke Indonesia kali ini. Tampaknya Raja Salman sudah mulai menempati kendaraan, sudah memasuki kendaraan untuk kemudian bertolak kembali ke hotelnya. Tidak ada lagi agenda khusus di hari kedua ini, dan ini adalah agenda terakhir di hari kedua dengan ditutup, yaitu dengan kegiatan penanaman pohon tepat di halaman istana kepresidenan Jakarta. Dan nanti kita akan membahas juga soal sektor ekonomi yang saat ini sedang digalak-galakan sebagai visi 2030 Arab Saudi, khususnya tentang penanaman investasi Arab Saudi melalui perusahaan tambang negara Saudi, yaitu Aramco sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat. Atau mungkin bahkan lebih ya, kita nanti bisa tanyakan saja langsung kepada pengamat, yaitu M. Faisal, selaku pengamat ekonomi yang bisa melihat apa sebenarnya dampak yang cukup besar bagi Indonesia. Karena kalau dilihat dari investasi nilainya bahkan dikabarkan lebih besar dari negara lainnya, dilihat dari jumlah rombongan, dari seluruh kelawatan atau kunjungan ke negara Asia, ini merupakan rombongan terbesar. Dengan 1.500 orang, kemudian 25 paheran dan 10 menteri, jumlah delegasi ini merupakan yang pernah terbesar dibawa oleh kerajaan Arab Saudi ke Indonesia. Ada makna dari sisi ekonomi, Dita tadi sudah menyebutkan dari sektor investasi saja, ada nota kesepahaman yang diteritangani di bidang.